Assalamualaikum Wr. Wb. Pekan terakhir ya, untuk sebelum UDS. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan Java Connections API. Jadi kalau kemarin di pertemuan ke-5 itu kita pernah membahas inheritance. Kemudian pertemuan ke-6 terkait dengan polimorfisme. Nah yang sekarang ini kita akan membahas terkait dengan salah satu library yang dimiliki oleh Java. Nanti disebut dengan Collections. Oke, jadi sebelum saya lanjut, jadi saya harap nanti Anda mereview kembali ya, materi terkait dengan warisan dan polimorfisme. Nah terutama dari segi penerapan metode overreading sama metode overloadingnya. Kemudian jangan lupa juga perbedaannya ya. Jadi ciri-cirinya apa sehingga nanti memudahkan Anda untuk menjawab soal ujian tengah semester. Baik, untuk kali ini yang temuan ke-7 kita akan coba ini ya, membahas Java Collection ini. Oke, jadi topik kita ini lumayan. Tadi sempat putus suara saya ya? Iya Pak. Oke, ini saya ganti koneksi. Tadi ternyata ada ini. Tadi sampai mana putusnya? Saya ulang saja dari awalnya. Oke, jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, terkait dengan Java Collection API ya. Nah tadi saya sampaikan ke Anda, untuk yang pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6, yang inheritance sama polimorfisme, nah nanti saya berharap Anda bisa membedakan ya. Bisa membedakan apa perbedaannya, kemudian apa yang menjadi ciri khasnya. Nah itu nanti yang perlu Anda perhatikan kembali, ulang-ulang kembali, yang nanti bisa menjawab soal UTS. Kemudian untuk yang temuan ke-7 ini, terkait dengan Java Collection API ini, nah nanti ada beberapa yang, titik tekan yang menjadi perbedaannya ya. Ini di LMS sudah saya taruh, silakan nanti Anda bisa download. Kemudian setiap sub juga saya sudah berikan contoh programnya, kemudian nanti Anda bisa mengikuti, di setiap listing program juga saya sudah kasih dokumentasi apa yang menjadi titik tekannya, sehingga nanti Anda bisa membedakan. Jadi sehingga nanti itu saya harap menjadi praktek mandiri ya. Jadi Anda istilahnya coba-coba kembali sebagai bahan latihan. Oke, nah jadi nanti ini, apa namanya, jadi Collection ini sebenarnya salah satu framework yang ada pada Java, yang nanti bisa kita gunakan, tentunya memudahkan. Nah sama seperti Anda belajar web, kalau Anda menggunakan atau membuat program tanpa framework, nah nanti murni menggunakan bahasa pemrogramannya, nah itu membutuhkan effort yang lumayan ya. Nah tapi kalau sudah menggunakan framework, misalnya menggunakan CI atau menggunakan Laravel misalnya, nah itu tentunya lebih membantu. Nah sama juga dengan di Java, kalau kita nggak menggunakan framework collections ini, tentunya nanti ketika kita ingin membuat program yang berbasis data, misalnya untuk menampilkan data berupa set list, queue, map, kemudian program seperti antrian misalnya, yang first in, first out, tentunya butuh effort yang besar. Nah sehingga inilah salah satu manfaat kita belajar collection frameworks yang ada pada Java. Oke, kita lihat dulu apa sih collection ini. Nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nah jadi collection ini merupakan salah satu framework yang menyediakan layanan berupa arsitektur. Nah tujuannya agar kita bisa memanipulasi dan menyimpan suatu objek, nah nanti penyimpanannya ini dalam satu objek ya, jadi karena Java ini berbasis objek, jadi segala sesuatu itu nanti diidentikan dengan objek ya, nah kemudian setelah disimpan dalam suatu objek, nah nanti kita bisa memanipulasi ya, kalau Anda belajar di database itu kan ada DML ya, data manipulasi demuit, nah jadi insert, update, delete. Nah sama juga dengan di sini, nanti data yang sudah kita simpan dalam suatu objek tersebut, kita bisa lakukan modifikasi manipulasi ya, misalkan nanti Anda bisa menghapus, kemudian bisa menyisipkan dan sebagainya, yang nanti tergantung jenis collection-nya. Jadi ini yang kedua, konsep collection ini adalah suatu objek yang nanti bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek lainnya, jadi sekumpulan elemen ini maksudnya ya, jadi ada objek yang nanti digunakan untuk menyimpan elemennya nih, jadi objek yang ada dalam kolesterol ini disebut dengan elemen ya, jadi ada satu objek nanti banyak-banyak elemen. Yang mirip-mirip seperti array lah ya, jadi kalau Anda belajar array itu kan ada tuh, jadi satu variable array itu, jika tipe darahnya sama, nah itu nanti bisa Anda simpan banyak kan, nah jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian collection ini menyimpan elemen, nah tipenya objek ya, nah tipenya objek sehingga berbagai tipe objek bisa disimpan dalam collection, berarti kan banyak tipe yang bisa disimpan, jadi kalau array itu kan hanya satu tipe data ya, kalau misalkan string, nah itu semua yang tipenya sama itu kumpul dalam satu variable. Nah, kalau yang konsep collection API ini, jadi ya bisa berbagai tipe ya, bisa berbagai tipe. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian nanti ini macam-macamnya, jadi nanti dari list, jadi mulai dari list ini, oke, nanti mulai dari list, kemudian set sampai dengan map, ya, ya, jadi nanti kita lihat ini, kalau tadi collection sudah, nah kalau list ini, oke, jadi nanti bagaimana objek itu tersimpan dengan sistem indeks, nah ini list ya, jadi list, jadi berarti seperti array, array itu kan dia nyimpan berdasarkan indeks. Nah, kalau set, ini dia berupa sesuatu kumpulan objek yang isi datanya itu tidak urut, ya, jadi, atau acak lah, ya, misalkan nanti Anda menginputkan data itu dari kecil ke besar, nah, ketika nanti Anda tampilkan, ya, jadi dia tidak urut sesuai dengan data aslinya, jadi dia bebas, dia mengacak secara otomatis. Kemudian sifatnya yang lain adalah kalau set ini, nggak boleh ada data yang sama, ya, jadi dia menolak duplikat. Nah, misalkan Anda NIM, ya, NIM, misalkan NIM-nya 001 di data pertama, ketika Anda entry-kan lagi yang kedua, dia nggak muncul, karena sudah ada sebelumnya. Oke, nah ini yang Q, nah Q ini mirip dengan list, nah, tapi kalau Q ini, dia menggunakan konsep vivo, first in, first out, nah, seperti yang antrian, ya, kalau misalkan di rumah sakit ada pasien menunggu, nah, itu menggunakan konsep Q, nah, karena Q itu siapa yang duluan datang, itu yang duluan dilayani, nah, itu artinya, ya, itu Q. kemudian map, nah, kalau map ini lumayan berbeda dengan yang lain, ya, jadi kalau yang lain menggunakan, apa namanya, satu parameter, kalau ini, nanti dia bisa menggunakan dua parameter yang berbeda, ya, ini kita lihat, nih, jadi di sini ada K, ada value, nah, ini seperti ada ketergantungan fungsional, ya, jadi nanti ini berarti ada dua atribut, jadi K ini artinya adalah atribut kunci, nah, atribut kunci, kemudian dia nanti misalkan menentukan nilai, jadi ini kunci, misalkan nanti name, kemudian id, gitu ya, nah, kemudian nanti dia bisa menentukan atribut yang lain, nilai yang lain, nah, jadi misalkan nama, nah, nanti kita cek di contoh programnya, jadi ini yang akan kita bahas, ya, oke, jadi saya sarankan ke Anda, kalau ini silakan bisa download langsung, ya, di LMS-nya, jadi biar Anda nanti bisa langsung mencoba, sambil saya jelaskan beberapa yang mungkin saya perlu tekankan, ya, nah, ini kita lihat, nih, collection, nih, nah, jadi collection API yang ada di Java, yang framework-framework yang nanti Anda bisa gunakan itu, ini ya, ada, setidaknya ada empat jenis ini, jadi ada yang jenisnya set, kayak tadi yang tadi saya sampaikan di depan, ini ya, kemudian ada set, kemudian ada list, ada queue, ada map, nah, di sini juga ada pembagiannya, nah, nanti semua, ini berarti ada 3, 6, 10, ya, ada 10, cuman nanti di contoh programnya, ini enggak semua, jadi ada beberapa yang sama, nah, itu nanti enggak saya buatkan contoh programnya, nanti Anda bisa coba sendiri, ya, oke, nah, kalau yang set ini, ini ada 3 macam, ada yang has set, ada yang linked has set, kemudian ada yang three set, kemudian yang list ini, ada yang array list, kemudian ada yang linked list, tadi kan list ini index, ya, nah, makanya dia mengadopsi prinsip array, kemudian ada linked list, ada vektor, nah, kalau yang queue, ini juga sama dengan yang list, ya, cuman dia, bedanya adalah, dia menaruhkan mana yang duluan datang, itu yang duluan dilayani, jadi vivo, first in, first out, yang queue, nah, kalau map ini tadi yang menggunakan dua parameter tadi itu, ya, nah, jadi ada yang key, ada yang value, oke, kita lihat, sebelum kita langsung ke contoh programnya, nah, kita lihat dulu ada beberapa metode yang ada di dalam collection, nah, di sini ada interface, ya, jadi kalau di Java itu ada yang kelas, ada yang interface, nah, jadi kalau selama ini kan Anda kebanyakan membuat kelas, ya, jadi nggak membuat, apa namanya, interface, jadi sebenarnya kan interface ini, apa ya, jadi kalau misalnya nanti, apa namanya, kita ingin membuat pewarisan, misalkan nanti yang satu kelas itu diwarisi, apa namanya, oleh beberapa kelas misalnya, nah, jadi nanti kita bisa menggunakan interface, nah, kan kalau yang pewarisan kelas itu kan ada, ada batasannya, nah, yang tidak bisa dilakukan oleh inheritance pada kelas, nah, nanti ini bisa kita gunakan di interface, nah, tapi di RPS kita ini nggak ada membahas interface, ya, oke, jadi kita fokus ke kelas, nah, ini ada beberapa metode yang di collection, jadi nanti ada metode add, kemudian ada metode remove, nah, kalau add ini tentunya untuk menambahkan elemen, kalau yang remove ini menghapus, ya, nah, nanti kita akan banyak-banyak menggunakan yang add sama remove, selebihnya nanti Anda bisa coba sendiri, oke, ini ada empty, kemudian ada konten, dan sebagainya, ya, oke, ini saya lewati saja, nah, sekarang kita masuk dulu yang collection set, nah, jenis collection pertama itu adalah collection set, nah, kita lihat yang saya kasih warna merah, ini berarti ciri-cirinya, nah, kalau yang collection set, pokoknya yang masuk koleksi set, ya, pasti dia adalah yang pertama ini sifatnya unik, kenapa unik? karena di collection set ini, dia menolak duplikat, ya, dia nggak bisa menyimpan data yang sama, ditolak, oke, makanya dia bersifat unik, kemudian, contoh kelas java, yang tadi yang mengimplementasikan ini, ya, nanti di framework yang ada di java itu, ya, yang ada di kelas java itu adalah hash set, kemudian link set, sama three set, nah, dalam korea ini saya jelaskan Anda kata kuncinya, ya, kalau yang hash set ini, data yang disimpan itu aca, oke, ya, nanti Anda masukkan suatu data, walaupun Anda masukkan urut dari kecil ke besar, atau dari besar ke kecil, ketika Anda tampilkan, kalau Anda menggunakan kelas java hash set, nah, nanti dia akan menampilkan secara aca, jadi nggak urut. Kalau yang link set, nah, ini link, ya, link set ini, datanya bersimpan sesuai urutan saat di add, saat Anda masukkan, kalau misalkan Anda memasukkan data itu urut, misalkan yang pertama, satu, dua, tiga, nah, nanti ketika Anda panggil, dia akan muncul satu, dua, tiga, tapi kalau hash set, Anda masukkan satu, dua, dan tiga, nanti ketika ditampilkan, bisa jadi dua, satu, tiga, atau tiga, satu, dua, atau tiga, dua, satu, nah, itu ya bedanya. Nah, kalau yang, apa namanya, yang three set, nah, dia akan otomatis mengurutkan, ya, dan itu secara ascending, kalau misalkan Anda memasukkan di awal itu, dua, satu, tiga, nah, ketika Anda tampilkan, otomatis dia akan nampil, satu, dua, tiga, nah, itu three set, kita lihat contoh programnya, oh ya, belum dulu ini, oke, jadi ini, oke, ini mereview yang hash set, nah, ini contoh programnya, ya, jadi, apa namanya, karena ini, apa namanya, karena ini library, karena ini framework, nah, jadi, Anda harus menambahkan dulu, perintah di baris ketiga ini, ya, yang java.util, ini ya, nah, jadi biar nanti utilitiesnya, ini semua Anda pakai, tinggal tambahkan aja, util, titik, bintang, nah, ini ya, ini artinya, bintangin artinya, berarti seluruh library, yang ada pada, apa namanya, util ini, utilities ini, akan bisa Anda gunakan, oke, nanti silahkan Anda buat, kelas, kelas namanya, silahkan bebas namanya, yang penting jangan hash set, jangan hash set, karena nanti, kalau Anda menggunakan, kelasnya, langsung hash set, nanti dia akan error, ketika Anda mendeklarasikan objek, oke, nanti misalkan Anda kasih aja nama, latihan hash set, misalnya, atau tester hash set, atau testing hash set, oke, di baris ketujuh, ya, jadi ini juga, saya tambahkan, anak dokumentasi, bahwa hash set ini, digunakan untuk menyimpan objek yang unik, nah, ya, oke, jadi, kalau yang baris nomor tujuh ini, ini berlaku untuk collection set, ya, jadi kalau tadi kan, collection set itu, gak boleh duplikat, gak boleh sama, nah, sedangkan yang hash set, hash set ini adalah, dia menyimpan data secara aca, lihat, yang nomor baris ke sembilan, ya, hash set, implementasi set, data tersimpan secara aca, oke, nah, kita lihat sekarang, di baris ke sepuluh, ini ada perintah, ya, kalau baris ke sembilan ini, ini deklarasinya, ya, jadi nanti Anda, setelah Anda mengetikkan baris ketiga ini, import java.util.all ini, ya, nah, nanti Anda perlu mendeklarasikan objek, oke, oke, jadi formatnya adalah set, kemudian, ini, tanda lebih kecil, kemudian Anda buka tutup, ya, kemudian apa tipe data dari objek yang akan disimpan, nah, misalkan string, oke, berarti Anda tambahkan disini string, kemudian spasi, apa nama objeknya, ya, misalkan nama objeknya adalah set, nah, jadi kalau nama objek ini terserah, mau apa silahkan, ya, sama dengan new, nah, disini kita akan memanggil, ininya ya, apa namanya, library-nya ya, menggunakan has set, oke, nanti Anda bisa ketikkan tiga karakter saja, H, A, S, H, kontrol spasi, nah, nanti kalau Anda benar, dari awal, otomatis dia akan muncul, ya, has set, kemudian, sama, panggil ulang, kalau disini tipenya string, Anda tinggal panggilnya string, kemudian tambahkan parameter, disini, ya, tapi tidak, apa namanya, simbol parameter tanpa variable, ya, jadi ini, dalam kurung, oke, ini artinya, dia tidak ada nilai yang di entry, kan, ingat ya waktu konstruktor, nah, ini juga sama ini, jadi ini konstruktornya disini, tapi dia tidak ada parameter, sehingga, kita menginputkan nilainya tidak dari sini, oke, terus di mana kita menginputkan nilainya, kita menggunakan metode add, di baris ke-11, tadi kan, beberapa contoh metode itu, salah satunya adalah add, nah, ini ya add untuk menambahkan data, bagaimana cara menambahkannya, oke, lihat baris ke-11 sama 13, jadi disini saya kasih note, posisi data saat di-add, perhatikan ini ya, posisi data saat di-add, tadi kita membuat objek di baris ke-9, namanya adalah set, jadi perhatikan, nama objek ini, huruf kecil semua, ya, sedangkan keyword, keyword atau yang, perintah yang sudah dikenal, bawaan secara default oleh javanya, itu adalah setnya huruf besar, awalnya S, ya, has set, perhatikan bedanya ya, berarti, tinggal Anda panggil, karena kita tidak menggunakan parameter di konstruktornya, disini, nah, berarti Anda menambahkan manual, ya, caranya panggil objeknya, ini Z, nanti ini kok, note-nya nggak ada ya, oke, oke, nah, jadi ini set titik, ya, nanti kalau Anda benar, nggak ada error program ya, nanti akan muncul add, nanti set add, kemudian nanti, akan muncul parameter ya, nah, tinggal Anda ketikkan saja, nah, Anda perhatikan ini, saya masukkan, saya masukkan yang pertama ini, 081024, yang kedua, 025, ini nggak urut ya, paling kecilnya di akhir malah ini, 022, kemudian 024, 025, perhatikan ya, ini posisi datanya saat saya masukkan, pertama saya masukkan 024, yang kedua 025, yang ketiga 022, nah, bagaimana cara menampilkan datanya, lihat baris ke-16, ya, system out.println, kemudian, kemudian panggil objeknya, tinggal set, kita lihat, hasil dari baris ke-16 ini, Anda perhatikan ini, lihat yang running ini, yang saya kasih persegi warna merah ini, posisi data saat dipanggil, jadi yang ini kan ada dua hasil nih, ada yang atas, ada yang bawah, yang atas ini kan tiga, tiga ini, tiga data, yang bawah ini dua, ya, yang tiga data ini asalnya dari, dari, eksekusi perintah nomor 16, system out.println sheet, berarti dia akan memanggil semua elemennya, kan ada tiga elemen kan ya, 11 sampai 13, Anda lihat, Anda lihat hasilnya ini, dia akan menampilkan secara aca, ya, tadi urutannya adalah, 024, 025, 022, nah, jadi dia terserah dia mau menampilkan, ya, oh ini kok urut dia dari atscending, ya kebetulan, ya, jadi kadang-kadang 024 dulu, pokoknya terserah dia, jadi aca, ya, jadi dia aca kalau yang hasil, nah, kemudian, Anda bisa menambahkan lagi metode yang kedua, misalkan metode remove, misalkan nanti saya ingin remove, ya, apa namanya, data yang kedua, oke, jadi di remove, kemudian panggil lagi, nah, ini hasilnya yang kedua, yang 025-nya hilang, oke, Anda perhatikan, jadi ini seolah-olah kita bermain database, gitu ya, nah, kenapa ini bisa, karena kita menggunakan framework collection AV yang ada di Java, gitu, jadi ini seolah-olah, apa namanya ya, jadi, apa, belajar array secara instan, ya, jadi seperti konsep, database lah, gitu ya, Anda bisa add data, datanya tersimpan, kemudian Anda bisa melakukan modifikasi, bisa menghapus, bisa menambahkan, bagaimana kalau misalkan nambahkan lagi, nah, tinggal ini aja, tinggal di baris 18 ini, Anda enter, berarti set.add, dah, bisa Anda tambahkan lagi, oke, ini yang has set, ya, oke, jadi, kalau misalkan Anda ingin lihat contoh programnya, sebentar, saya tampilkan contoh program, contohnya ya, oke, ini saya contohkan satu ya, karena di slide saya udah detail sekali, nah, nanti Anda tinggal coba ya, oke, misalkan ini contoh yang headset, kelihatan enggak ini? Lihat Pak. Oke, kelihatan ya, oke, nanti caranya, apa namanya, ketika Anda buka javanya, kemarin kan sudah buat projek kan ya, ada pratikom java, nah, tinggal Anda tambahkan saja, di, apa namanya, di sini, di source package-nya ini, apa di, Anda buat package baru ya, oke, nah, Anda buat nanti package baru, kasih nama collection api, nah, ini, kasih nama ini, kemudian setelah itu, Anda membuat kelas baru, ya, Anda buat, silahkan buat kelas baru, misalkan namanya adalah, latihan satu headset, gitu ya, misalkan nanti, ini, oke, nah, jadi ingat, karena di sini, objek, apa namanya, library-nya namanya headset, jangan, jangan buat nama, pasnya headset, harus ada tambahannya, misalkan, latihan, ini ya, latihan, headset, nah, gitu ya, jangan headset talk, nanti kalau ini, dia nggak error, waktu Anda membuat kelas, nah, tapi nanti ketika Anda buat program, ketika merunning program, ini akan error, ya, oke, nah, ini contohnya, kemudian Anda finish, nah, setelah itu, baru nanti akan muncul seperti ini, ya, baru nanti Anda tambahkan, di baris ke tujuh ini, set, jadi ini nanti, misalkan nanti tinggal, oh, yang pertama dulu, yang ini dulu ya, nanti yang pertama, jadi karena ini, coba ya, kalau saya, ini, kalau kita tidak memanggil, java utilnya, berarti kan, ini akan error, ya, ini nggak dikenal nih, oke, jadi Anda lihat tuh, cannot find symbol, nggak dikenal nih, oke, berarti Anda harus memanggil ini, apa namanya, import, ya, jadi, ini di import, import, nah, ini, java.util, tinggal bintang aja, nah, ini artinya, semua library yang ada di utilities ini, kita bisa gunakan, nah, ini langsung kebaca ya, oke, baru nanti di sini, tinggal Anda tambahkan saja, oke, jadi ingat, ini harus sumber besar, ya, kemudian kasih ini, tambahkan tipe data yang disimpan untuk apa, nah, misalkan ini, data, oke ya, new, hash, saya kontrol spasi, kita lihat, oke, muncul ya, nah, itu ada hash map, nah, itu kan kelihatan, K itu, K itu K, itu value, ya, nah, ini, ini formatnya nih, ada hash string, ini formatnya ya, oke, nah, ini kita masukkan, oke, nah, ini formatnya ini, oke, udah kan, ngikut, tinggal, masukkan string, nah, sekarang, karena ini nama objeknya, nama objeknya data, berarti ini ganti jadi, data, semuanya ini kita ganti, data, oke, cara manggilnya sama, system of Finland, nah, berarti panggil objeknya, kita panggil, oke, ini langsung praktikum ya, silahkan bisa langsung dicoba, materi sudah saya upload, oke, kalau ada pertanyaan, nanti error, bisa langsung Anda tampilkan, oke, sudah ya, aman nih, oke, misalkan ini sekarang, kayak tadi ya, nah, tadi itu berapa tuh, bentar, saya, 081, 024, oke, sebentar, saya tampilkan, 081, 081, 024, 081, 025, 081, 022, oke, ini saya, off-con dulu, oke, ini ya, nah, sekarang, ini tinggal kita jalankan, kita lihat hasilnya, klikkan run file, nah, nanti ini akan tersimpan, ya, ini akan tersimpan, ke dalam, apa ya, kayak semacam array gitu ya, jadi, ini kan koleksi, ya, maka nanti kita lihat, ini simbolnya adalah simbol array, kayak semacam, ada, koleksi data, nah, Anda lihat nih, hasilnya, ini kan simbol array, ya, jadi ini berisi sekumpulan, data, elemen, oke, ini kita lihat nih, kalau yang has set itu, dia menampilkan acak, dia tidak sesuai dengan, yang kita entekan pertama kali, ya, ini kan seharusnya, 024 duluan, baru 025, tapi enggak, jadi dia menampilkan bebas, acak, ya, oke, nah, nanti kalau Anda mau, remove, yaudah, tinggal nanti di sini, ya, tinggal, panggil, nah, misalkan, remove, remove object, yang mana mau di remove, ini, 081025, misalnya, oke, baru di sini panggil lagi, oke, berarti nanti akan ada dua, karena ini ada dua outputnya, ini sama ini, oke, nanti ada dua hasilnya, oke, kita lihat ya, kita lihat hasilnya, nah, ini hasil awalnya, ini hasil awalnya, kemudian ini hasil setelah kita remove, bisa enggak kita menambahkan lagi, oh, bisa, ya, tambahkan aja di sini, data, add, oke, ini yang stream ini, nah, kemudian, 081-011, kita panggil lagi, ini, kita panggil lagi, data, kita jalankan, berarti ada tiga, ada tiga outputnya, nah, ini yang saya bilang tadi, kalau yang hasil ini, dia terserah dia, Aca, oke ya, seharusnya tadi kan kalau 025, seharusnya kan 024, 022, 011 harusnya, tapi dia enggak, ini diserah-diserah dia, nah, itu ya, Aca, ini yang hasil, oke, nah, ini yang hasil, ya, silahkan sambil dicoba, oke, kemudian saya lanjutkan dulu, ya, saya lanjutkan dulu, nanti selebihnya Anda bisa coba mandiri, oke, saya jelaskan dulu, jadi, biar Anda tahu perbedaannya apa saja, jadi perhatikan yang di slide saya ini, ada beberapa yang saya kasih tekanan, ya, itu yang membuat titik kuncinya ada di sana, gitu, jadi kayak gini, posisi saat data di add, kayak gini posisinya, tapi ketika dipanggil kayak gini, nah, tadi sudah saya contohkan juga, kita remove, add lagi, ya, terserah dia menampilkan, karena ini Aca, nah, ini Aca, di sini ya, di baris ke sembilan, oke, ini yang hasil, oke, saya jelaskan dulu yang set, ya, ada lagi yang linked hasil, tambahkan tambahan kata linked, nah, kalau ini, data yang nanti Anda masukkan itu tersimpan, sesuai urutan, saat pertama kali Anda menambahkan, oke, kita lihat nih, nah, nanti ini sama saja, sama saja, nanti yang berbeda itu adalah, nama objek ininya, di bedanya ya, kalau tadi cuma hasil saja, ini linked hasil, tinggal namakan ini saja, Anda lihat yang lain sama semua, saya juga gunakan data yang sama, Anda perhatikan, posisi data saat di add, pertama adalah 024, 025, 022, nah, kita lihat, apa yang terjadi ketika Anda menggunakan, linked headset, lihat kata kuncinya di baris ke sembilan, data tersimpan, sesuai urutan, saat pertama kali Anda add, oke, lihat, hasilnya nih, kita lihat nih, pertama kali muncul 024, oh bener, 024, 025, bener 025, 022, oh bener nih, nah, berarti kalau yang linked headset ini, apa yang Anda masukkan, ya, akan keluar sesuai dengan dimasukkan, urutannya itu sesuai, ya, urutan data itu sesuai dengan yang Anda, masukkan pertama kali, nah, itu yang linked headset, itu bedanya ya, kalau headset dia acak, kalau yang linked itu sesuai urutan, saat Anda add, serasa ini jelas ya, jadi sederhana sekali, jadi intinya adalah kita belajar collection ini, bagaimana kita bisa mensimulasikan, mensimulasikan dengan instan, bagaimana kita bisa menyimpan data, kemudian kita bisa mengolah, mengupdate, kemudian meremove, menambahkan, ya, seperti kita bermain di dalam database, oke, nah, sekarang yang preset, ini yang terakhir, yang kelas collection set, nah, kalau yang ini, kalau, apa namanya, data yang tadi kita masukkan itu, yang kita add tadi itu, dia akan otomatis tersimpan, urut secara ascending, ascending itu berarti kan dari kecil ke besar, ya, pokoknya yang dia enggak peduli, mau ketika Anda entrykan itu, mau besar dulu, mau yang kecil, pokoknya dia akan mengurut secara otomatis, oke, kita lihat nih contohnya, ya, ini kan masih sama-sama kelas set, maka di sini ada, kalau tadi yang pertama itu adalah headset, yang kedua itu linked headset, nah, yang ketiga ini three set, ya, lihat ini aja tinggal ganti di sini saja, datanya sama, perintahnya pun sama, yang membedakan cuma yang di baris ke delapan, ini ya, yang, apa namanya, metodnya, yang lain sama semua nih, oke, lihat posisinya, ini kan ada urut nih, paling kecilnya, paling bawah, paling besarnya di tengah, otomatis nanti, ketika Anda menggunakan yang three set, menggunakan yang three set, hasilnya adalah seperti ini, tersimpan urut secara ascending, oke, lihat ya, ini 022, 024, 025, oke, ini ya, saya rasa jelas perbedaannya ya, kalau headset itu acak, kalau yang linked headset itu sesuai urutan, kalau yang three set, otomatis dia mengurutkan secara ascending, oke, untuk yang collection set selesai, silakan ada pertanyaan yang collection set, Pak, izin bertanya Pak, ya silakan, saya tapi belum mencoba Pak, untuk yang three set ini, misalnya nanti tipe deltanya itu, rupa, apa ya Pak, rupa huruf gitu Pak, nanti bagaimana Pak, tetap, hurufnya itu urut sesuai, abject itu Pak, iya, ini tetap ya, apa namanya, kan konsepnya itu adalah, dia, mengurutkan value-nya ini, kalau misalkan nanti, isinya bukan angka, isinya misalkan huruf, ya nanti dia akan, apa namanya, membaca ya, mengurutkan, nanti Anda bisa coba ya, nanti kan, ini kan string, kebetulan string ini kan, saya isikan dengan angka, untuk memudahkan ya, nanti silakan, nanti bisa dicoba ya, nanti yang apa namanya, yang Anda, sempat, nanti silakan, di sini ganti menggunakan, nama Anda boleh ya, misalkan yang pertama ini nama Anda, yang kedua ini nama adik Anda, yang ketikai nama, kakaknya misalnya, sedangkan dicoba, atau A, B, C, atau apa kayak, misalkan C, B, A, atau apa ya, silakan, nanti bisa dicoba ya, ya kan, konsepnya itu adalah, yang penting ingat konsepnya saja, ya, ya, saya rasa sudah dulu yang, saya jelaskan yang lain dulu, nanti silakan, kalau ada pertanyaan, nanti bisa, interupsi, atau nanti di akhir sesi ya, silakan, tidak apa-apa, biar Anda juga ada waktu, untuk mencoba, ya, kemudian yang list ya, sebenarnya sederhana sekali tadi, yang kolestensi itu, yang penting, apa namanya, Anda ingat saja konsepnya ya, sekali lagi, heset itu, data yang Anda masukkan, ketika nanti Anda tampilkan, itu, hasilnya acak, jadi enggak urut, sesuai dengan yang Anda masukkan, sedangkan yang lingkat, itu sesuai urutan, kalau yang triset, yang triset itu, dia akan mengurutkan secara otomatis, ya, kalau isinya angka, dia akan mencari, mana angka terkecil, ke besar, kalau Anda menggunakan huruf, juga sama, berarti A sampai Z, gitu ya, tapi ingat, A skending, bukan D skending ya, nah, sekarang yang list, kalau tadi yang set, sekarang yang list, jadi kalau list, ya, jadi elemen ini, tersimpan, berdasarkan indeks, nah, ini kayak array, gitu ya, jadi array itu kan, ada indeksnya, kemudian, urut berdasarkan masukan, nah, kalau tadi set itu, salah satu sifat set itu kan, dia tidak menerima duplikat, ya, tadi saya belum contohkan, disini, kalau memasukkan sama, oh ini sudah ada nih, coba nih, yang, tadi kan salah satu sifatnya, set itu kan, dia tidak, sebentar, ada nggak, ya, ini ya, Anda perhatikan baris ke-21, tadi kan, dijelaskan, kalau yang set ini, salah satu sifatnya itu adalah, dia unik, ya, nggak, dia tidak menerima data yang duplikat, coba Anda lihat baris ke-21, tadi yang baris ke-18, ini kita hapus yang 025 ya, hasilnya disini, 025 yang nggak ada, lihat hasil yang kedua, disini, di, apa namanya, di outputnya ini, nah, coba Anda lihat sekarang baris ke-21, padahal di baris ke-13, kan sudah ada kan ya, 022 ini kan sudah ada nih, ketika Anda menambahkan, di baris ke-21, data yang sudah ada sebelumnya, ketika Anda println, lihat di outputnya, ini nggak tampil, ya, jadi yang tampil cuma satu, karena di set itu, dia tidak menerima data yang duplikat, ya, oke, ini sudah kita buktikan ya, nggak menerima, nah, kalau list, yang membedakan dia dengan set adalah ini, ya, jadi kalau list itu, dia menerima data duplikat, kok bisa dia menerima data duplikat, ya, karena dia menggunakan indeks, nah, itu ya, indeks itu yang membuat, boleh data yang lain itu sama, oke, apa contoh-contoh list, jadi ada array list, ada linked list, kalau dia ada linked headset, disini ada linked list, oke, nah, jadi kalau yang linked list ini, ya, mirip-mirip yang antrian, ya, nanti ada fungsi gate, ada, dan pick, untuk pengambilan datanya, oke, nah, nanti, dari ketiga contoh list ini, nanti hasilnya sama ya, tidak ada perbedaan output, pada list, walau berbeda kelas, mau pakai array list, linked list, nanti hasilnya sama, oke, ini yang list, kita lihat contoh programnya, nanti juga ini silahkan, Anda bisa coba, jadi ingat, jangan lupa baris ketiga, tambahkan library-nya, kemudian baris ketujuh, ini formatnya ya, jadi, ketika nama membuat objek, nah, ini ada, misalnya, panggil dulu, keyword-nya, at least, kemudian, tipe data objek yang akan disimpan, nama objeknya data, kemudian panggil ini, apa namanya, keyword-nya, array list, ini ya, baru string, kemudian parameternya, misalkan kita akan, nah ini, kalau ini kan menggunakan huruf nih, kalau tadi kan angka, misalkan kayak gini nih, misalkan yang mangga, nanas, jeruk, apel, karena list ini menggunakan konsep indeks, yang perlu Anda pahami adalah, jadi indeks di sini ini, mulai dari angka 0, indeks yang ke 0, ya, di sini ada, indeksnya mulai dari 0, berarti kalau ada 4, kalau ada 4 data, berarti ini ada sampai 3 indeks, berarti indeks ke 0, ini berisi mangga, indeks ke 1 nanas, indeks ke 2 jeruk, indeks ke 3 itu apel, karena dia menjadi 0, oke, nah, ketika Anda memasukkan, menggunakan perintah data.add, mangga, add nanas, nah nanti 4 data ini, otomatis dia akan tersimpan, pada indeks sesuai urutannya, karena mangga yang duduan Anda masukkan, mangga ini indeksnya 0, nanas 1, jeruk 2, apel 3, oke ya, sekarang kita tes cetak, coba ini, di baris ke 14, system.println, panggil objeknya data, nah ini data awalnya ya, oke, hasilnya lihat di output, mangga, nanas, jeruk, apel, nah ini hasilnya nih, oke, ini array ya, jadi ada 0, 1, 2, 3, 3 indeks, nah misalnya sekarang, saya ingin memanggil data yang ketiga, indeks yang ketiga, nah jadi ingat kalau dulu Anda belajar array kan, kita bisa memanggil indeks, indeksnya kan ya, indeks yang keberapa, itu salah satu kelebihan array, nah list ini menggunakan konsep array itu, lihat baris ke 16, jadi ada fungsi gate, jadi gate ini untuk, fungsinya adalah untuk menampilkan elemen tertentu, gate elemen gitu ya, nah misalkan kalau tadi, kalau memanggil all, oke, jadi, memanggil data, nah nanti gate ini nggak ada di set ya, ini cuma ada di list, jadi data.gate, 3, 3 ini artinya adalah indeks yang ketiga, berarti indeks ketiga itu apa, kita cek aja, kalau datanya 4, berarti indeks ketiga itu yang terakhir, berarti apel, ketika dijalankan, ini ya, ketika ini, ini sistem outpin dan data gate 3, indeks ketiga, nah disini muncul apel, ya, mangga 0, nana 1, jeruk 2, apel 3, keluarlah apel disini, oke, kemudian, misalkan kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi, data, misalkan saya ingin memasukkan di indeks keberapa, jadi kita bisa menyisipkan ya, jadi kita lihat dulu, ini ya, kalau yang tadi release ini, jadi dari awalnya seperti ini ya, mangga nanas ini ya, jadi posisinya di awal ya, posisi data saat ditampilkan, sesuai dengan data awal, oke, kita hapus apel, kita hapus apel, sorry, kita panggil yang apel, nah, jadi berarti indeksnya ketiga ini, misalnya Anda ingin menyisipkan data baru, oke ya, jadi apel lagi namanya, tadi kan sudah ada apel tuh, di terima enggak, kita buktikan ya, di baris 18, saya mau menyisipkan, nah, berarti kan antara 0 dan 2 kan ya, berarti ini data add, ini artinya di indeks ke satu itu, tadi kan di awal ini, indeks pertamanya kan nanas nih, ketika Anda memasukkan add 1, berarti nanas itu digeser, posisinya, berarti posisi indeks ke satu sekarang, bukan nanas lagi, tapi apel yang baru ini, makanya ketika dijalankan, lihat hasilnya ini, mangga 0, nanasnya bergeser jadi 2, apelnya 1, jadi mangga, apel, nanas, jeruk, apel, jadi dia menerima duplikat, inilah alasan logis, kenapa kok di list itu, dia menerima data yang duplikat, karena datanya tersimpan berdasarkan indeks, indeksnya yang nggak boleh sama, tapi kalau datanya itu boleh, jelas sampai di sini, sekarang kita lihat, yang linked, yang linked list, nanti biar Anda bisa langsung, silakan ya, Anda buka set saya, di laptop masing-masing, di HP-nya silakan, kalau ada yang nggak di-lengerti, Anda bisa tanyakan ya, nah, yang linked list, tadi kan, apa namanya, kalau yang linked ini, kita lihat dulu nih, ini juga sama ya, sistem indeksing, oke, posisinya-posisinya, mangga, nanas, jeruk, mangga, mangga, nanas, jeruk, mangga, sama ya, kita tambahkan, satu, durian, berarti nanti, nanasnya bergeser, berarti mangga, durian, oke, sama, kemudian, di sini juga ada remove, ini menghapus, yang kedua, berarti ini, 0, 1, 2, berarti nanasnya yang akan dihapus, jadinya mangga, durian, jeruk, mangga, oke, kemudian, kalau yang nanti ini, kalau Anda nanti menggunakan perintah, apa namanya, list.elemen ini, nah, karena tadi kan dijelaskan, kalau linked list ini, dia ini menggunakan konsep vivo, kalau tadi Anda, kalau memanggil semua, nanti menggunakan print list, semuanya akan muncul ya, tapi kalau Anda memanggil, misalkan dari, dari sekian data itu, Anda ingin panggil yang pertama kali datang itu yang mana, yang pertama kali masuk itu data yang apa, data yang mana, Anda tinggal menggunakan perintah list.elemen, lihat hasilnya yang ini, di output ini mangga, kenapa mangga yang keluar, karena yang pertama kali dienterikan itu adalah mangga, kok bisa, iya, karena di linked list ini, dia menggunakan konsep vivo, first in, first out, siapa yang di add duluan, ketika dipanggil menggunakan printer list.elemen, maka yang keluar adalah, data yang pertama kali dienterikan, oke, ini alasannya, kenapa kok di output ini, nanti ketika Anda membuat contoh program ini, kok yang keluar adalah mangga, jadi list.elemen ini berfungsi untuk memanggil, apa namanya, memanggil elemen data yang, pertama kali di, masukkan ya, elemen data tertentu, nah kalau di linked list, data tertentu ini berarti yang pertama kali di, entry yang di add, jelas bedanya ya, oke kemudian, nah ini yang vektor, ini yang ketiga, yang vektor, jadi sama semua, tadi kan dijelaskan ya, jadi kalau yang list ini, yang membedakan dia adalah library-nya saja ya, kalau tadi kan ada list, linked list, sekarang ada vektor, ketika Anda memasukkan add di baris 8, 9, sampai 11 ini, nanti hasilnya sama semua ini, sama semua, makanya tadi di sini itu dijelaskan ya, tidak ada perbedaan output data pada list, walau berbeda kelas, nah baik Anda mau menggunakan add list, linked list, vektor, ketika Anda memanggil datanya secara keseluruhan, ya sama semua hasilnya, oke ya, kecuali tadi yang linked list saja, ketika Anda memanggil elemen tertentu, nanti yang akan keluar itu adalah, data yang pertama kali di, dimasukkan gitu, oke maka ini sama ini, oke ya sama, ini kan hasilnya sama seperti list, sama linked list, tapi yang membedakan dia adalah, di sini saja, tapi kalau yang set tadi itu, beda kelas, yang Anda panggil itu, beda library yang di sini, itu beda hasilnya, oke, ini yang list, silahkan Anda langsung coba praktek ya, jadi kalau misalkan nanti sebelum Anda tanyakan ke saya, silahkan bisa dicoba-coba dulu, diganti-ganti dulu, Anda ingin isikan apa, silahkan dicoba dulu, oke, yang list dulu, ada pertanyaan yang list, silahkan, jelas nggak perbedaannya yang list ini, jadi intinya kalau list ini ya, jadi, walaupun dia berbeda, mau menggunakan array list, linked list, kemudian vector, sama ada hasilnya, ya, sama aja, jadi dia nggak ada, seperti yang tadi, diset itu, beda kelas, nanti beda hasilnya, kecuali yang linked list saja ya, dia menggunakan konsep vivo, ketika Anda menggunakan, perintah list.elemen, bukan memanggil seluruh datanya, nah dia akan memanggil data, yang pertama kali dimasukkan, nah coba nanti Anda tes di, apa namanya, array list, sama di vector, gimana, sama nggak dengan yang linked list, nanti silahkan Anda, apa namanya, coba sendiri, diamati ya, nanti Anda laporkan. oke, sekarang yang Q, ini yang terakhir ya, nah ini yang terakhir yang Q, kalau yang Q ini, ini mirip seperti linked list Q, jadi, apa namanya, model penyimpanan datanya mirip seperti, linked list ya, antrian, jadi mana yang duluan datang, itu yang duluan dilayani, ya, nah contoh kelasnya adalah, linked list sama priority Q, tapi yang kita bahas cuman yang linked list aja ya, jadi yang priority Q ini nggak, nggak kita bahas, nah ini, contohnya ini, jadi, namanya sama, nama kelasnya sama, linked list, tapi disininya, keywordnya menggunakan Q, ya, jadi ini Q, string, Q, new, linked list, jadi ini sama, karena, Q ini sama dengan linked list, jadi makanya dia menggunakan, kelas yang sama, tapi keywordnya disini yang berbeda, ya, misalkan kayak gini, kita tambahkan, add, nahda, nahla, misalkan kiki, nah kayak gini ya, nah ketika ini dijalankan, oke, nah nanti hasilnya seperti ini, ya, tampil apa adanya, nah untuk menampilkan elemen, suatu elemen, ini ya, menggunakan pick, ya, nah nanti akan muncul yang, nahda, berarti kalau kita lihat ini, kalau kita menggunakan key.pick ini, nah ini kan menampilkan data yang pertama kali, kan, sama seperti tadi yang linked list, yang ini loh, nah yang ini, list.elemen, kalau di linked list yang di list, menggunakan list.elemen, kalau yang di queue, menggunakan yang pick, nah ini sama, kok bisa nahda yang keluar, nggak nahla atau keke, karena yang queue ini, dia sama dengan linked list, kan, vivo, jadi, karena data nahda yang pertama kali dimasukkan, ketika dipanggil, dia yang keluar duluan, nah itu maksudnya ya, queue. Oke, yang terakhir, nah, nanti ini sudah sederhana, yang map. Oke, nah kalau yang map ini sebenarnya kan banyak sekali contohnya, cuman nanti kita akan bahas yang, eh, hash map saja ya, cuman satu saja nih, yang kita bahas, termasuk di soal UTS saya, jadi yang saya jelaskan malam hari ini, itu yang saya keluarkan ya, jadi nggak ada hash table, nggak ada, jadi cukup hash map saja yang warna-warna ini. Oke, jadi map, menyimpan elemen dengan key unit, jadi ada kata kunci key, jadi nanti satu key untuk satu elemen, oke, key disimpan dalam bentuk objek, jadi map tidak bisa menyimpan duplikat key, berarti nggak bisa ada kunci yang sama, ya, jadi satu-satu. Oke, cara mengaksesnya harus melalui key. Oke, kita lihat saja biar jelas ya. Oke, ini sama, jadi butuh java.utilities juga sama, jadi untuk library-nya, kemudian, kemudian, oke, kita lanjutkan, ini yang hash map ya. Tadi disampaikan kalau yang di hash map ini, ini menggunakan, apa namanya, dua parameter, ada yang key, ada yang value. Oke, jadi di sini ada deklarasi ya, Anda lihat caranya, panggil dulu keywordnya, karena ini map, kita menggunakan map. Tadi kalau kita menggunakan yang cue, keywordnya adalah cue. jadi kalau collection-nya adalah set, Anda menggunakan set, itu yang perlu diingat ya. Jadi, nanti bisa jadi di UTS saya, tak manipulasi di sini. Anda lihat nih, kalau yang cue, di sini cue. Kalau yang tadi, vektor, ini vektor ya, nanti silahkan di cek lagi. Nah, di sini ada string. Jadi yang di sini ada string, string. Ini artinya adalah, parameter pertama ini, tipe datanya string. Berarti ini untuk key-nya. Key, value. Nanti untuk atribut kuncinya, ini berkunci string, nilainya juga string. Nah, ini ya. Misalkan nama objeknya adalah M. kemudian ini nama kelasnya hashMap. Nah, ini juga sama. Nah, di sini ada saya kasih note ya. Map enggak punya fungsi add. Karena bukan turunan collection. Nah, tapi dia pakai path. Jadi, dia enggak menggunakan add. Jadi, untuk menambahkan data, dia menggunakan bintang path ini. Jadi, 2, 1, 2. Nah, ini yang saya sampaikan di atas. Ini 2 parameter. Jadi, kalau atribut kuncinya bernilai 2, 1, 2. Pasti nahda orangnya. Ini cocok ketika Anda membuat tabel master di database. Misalkan nanti ada name, ada nama. Kalau name-nya 2, 1, 2. Pasti masukannya namanya nahda. Kalau name-nya 2, 1, 2. 1, 10. Nahda. Jadi, ini enggak mungkin sama orangnya. Coba kita lihat di baris 12 ini. Kita tes input duplikat. Seperti Anda memasukkan data di dalam database, memasukkan nama pasien yang sama 2 kali. Apa namanya? Rekam medis pasien yang sama 2 kali. Kita lihat hasilnya ditolak. Karena di MEP itu dia tidak menerima data yang duplikat. Jadi, yang keluar itu adalah 2, 1, 10. Sama 2, 1, 2. Nanti dia juga akan menampilkan data secara acak. Jadi, tidak sesuai dengan urutan di awan. Nah, ini. Saya rasa sudah selesai ya. Nanti Anda bisa mengekspor. Kalau di sini saya menggunakan string, string. Boleh enggak menggunakan tipe data yang berbeda? Nah, jawabannya silakan. Anda coba sendiri nanti akan ketahuan jawabannya. Silakan. Ada pertanyaan yang sudah mencoba. Error bisa ditampilkan. Silakan. Soal UTS-nya sampai sini ya. Jadi, sampai di sini soal UTS-nya. Jadi, nanti silakan. Kalau yang ini gampang nih. Soalnya kalau ini. Yang penting Anda pelajari saja yang di support program itu Anda lihat apa penekanannya. Itu sudah yang keluar. Jadi, apa yang menjadi ciri khas. Kayak tadi Hesed itu apa. apa yang menjadi khasnya, bedanya. Paling itu saja. Jadi, ini saja yang perlu Anda ingat. Oke, silakan. Ada pertanyaan. Yang sudah mencoba. Kemudian ada kendala. Silakan. Boleh tampilkan. Share screen. Silakan. Enggak apa-apa. Sudah download semua ya di LMS ya materinya. Slide saya. Sudah download semua ya. Nanti rekamannya ini saya taruh di LMS. Nanti Anda bisa mengulang kembali ya. Silakan. Ini sudah jam 8. Nanti untuk yang prakteknya. Saya percayakan Anda untuk praktek mandiri. Jadi, saya rasa sudah jelas sekali. Nanti Anda bisa ikutin yang ada listing program yang ada di sana. Nanti kalau ada kesulitan, silakan bisa WAPRI. Enggak apa-apa. Oke. Untuk yang saat ini, kalau ada yang sudah mencoba, ada kesulitan, boleh silakan. Sebagai sampel, silakan. Kalau ada yang error. Baik. Enggak ada ya. Baik. Kalau nggak ada. Ya.